Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat ya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTA Di kelas 4 bersama Bu Guru Ibu Trinur Ristiawati Nah, sebelum pembelajaran dimulai Mari kita buka pembelajaran pada hari ini Dengan membaca lafal basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk materi yang pertama Pembelajaran BTA kelas 4 Kita akan belajar tentang hukum mimsukun Hukum mimsukun terdiri dari 3 macam Yang pertama, idogomisli atau idogomimi Yang kedua, ikhfa syafawi Dan yang ketiga, izahar syafawi Kita akan belajar Untuk selanjutnya, kita akan belajar Idogomisli atau idogomimi Secara bahasa, idogom artinya memasukkan Sedangkan misli artinya huruf yang sama Secara istilah, idogom misli yaitu Apabila ada mimsukun bertemu dengan huruf mim yang sama Cara membacanya seperti huruf bertasdit Yang disertai dengan dengung Contoh Ingkung tummu minin Ada mimsukun disini dibaca seperti bertasdit atau dobel Dan disertai dengan ingkung tummu minin Tummu minin Seperti itu Untuk selanjutnya Ikhfa syafawi Ikhfa syafawi secara bahasa Ikhfa artinya samar atau menyamarkan Sedangkan syafawi artinya bibir Dan secara istilah Ikhfa syafawi Yaitu apabila ada mimsukun yang bertemu dengan huruf B Maka, cara membacanya Mimsukun dibaca samar di bibir Disertai dengan dengung Contoh Tarmihim bihijarotin Tarmihim bihijarotin Seperti itu Him bihijarotin Dibacanya samar ke huruf B Dan disertai dengan dengung Seperti itu Lanjut ke Yang ketiga Ada izhar syafawi Izhar syafawi Secara bahasa Izhar artinya jelas Sedangkan syafawi artinya bibir Secara istilah Izhar syafawi yaitu Apabila ada mimsukun Bertemu dengan huruf hija'iyah Selain mim dan ba Kalau tadi Idogomisli Mimsukun bertemu dengan mim Kemudian ada Ifha syafawi Mimsukun bertemu dengan ba Kemudian izhar syafawi Mimsukun bertemu dengan seluruh huruf hija'iyah Selain mim dan ba Cara membacanya yaitu Mimsukun dibaca jelas Tanpa disertai dengan dengung Contoh Alam nasyroh Alam nasyroh Bukan membaca Alam nasyroh Tapi Dibaca jelas Dan tidak disertai dengung Alam nasyroh Seperti itu Ya Sekian penjelasan dari bu guru Jika ada kesalahan Jika ada hal yang kurang bertekanan Bu guru mohon maaf Bu guru akhiri Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.